Empat mie aja anda kerjakan selama seminggu, banyak itu akan hilang dengan sendirinya, insya Allah Sudah makan belum? Usah makan dulu Ada satu quote yang saya biasa sering sampaikan Hunger is the first element of self-discipline If you can control what you drink and what you eat, you can control everything else Lapar itu adalah elemen pertama disiplin diri Kalau kita bisa ngatur lapar, kita bisa ngatur yang lain Kalau pas lagi lapar, jangan langsung makan dulu, biarkan tubuhnya mendetoks dulu Biarin dulu Kenapa? Karena kata kuncinya, tubuh kita itu kalau tidak ada bahan baku yang masuk, dia akan bongkar bahan baku yang ada Dan bahan baku yang paling sering jadikan bahan pembongkaran itu namanya lemak Jadi kalau sebenarnya kita mengerti konsep lapar ini, kita akan lebih senang lapar Dia akan mendetoks terus badan kita Kalau gini lah, istilahnya gini lah, biar teman-teman paham Saya punya singa, singa saya ini biasa dikasih satu kilo, misalkan ini contoh aja Sepuluh kilo geragrim, singa ini Setiap hari dia makannya begitu Nah sekarang singa ini, saya cuma kasih satu kilo atau tiga kilo lah daging Berarti kan ada pengurangan sekitar berapa tuh? Tiga per empatnya lah Ya, singa tadi Tiga per empatnya dikurangin, dia cuma makan sepertiga Lalu singa yang cuma makan tiga kilogram daging tadi, saya lepas ke kerumunan orang Kira-kira apa yang terjadi? Tidak akan makan orang kan? Tubuh kita itu juga sama Kalau gula masuk, diubah jadi glikogen Glikogen tidak terpakai, diubah jadi lemak Lemak itu letaknya paling dalam Jadi paling disimpan di tubuh kita itu dan paling susah dibongkar Makanya cara membongkar lemak itu paling mudahnya adalah Bongkar menjadi energi dengan cara sering-sering melaparkan diri Proses ini kalau terjadi atau kita lakukan Makan tubuh akan melakukan satu proses namanya otofagi Otofagi itu dia akan memakan sel-sel yang rusak Sesimpel itu coba Tapi tahan dulu laparnya Nanti kalau sudah mau makan, baru makan Makannya tapi dipikirin Yang saya makan ini kira-kira sehat nggak? Kalau jelas-jelas nggak sehat, jangan dimakan Tadi saya katakan, kenapa banyak orang Saya tidak anti nasi padang Tapi kalau teman-teman makan nasi padang Habis makan, apa yang terjadi? Ngantuk nggak? Kenapa ngantuk? Nggak kenyang juga Nggak terlalu kenyang, karena porsi-porsi sederhana Tapi kenapa ngantuk? Bukan, tapi karena tubuh nggak mampu mengeluarkan Tubuh tidak mampu mengolah makanan tadi dengan baik Sehingga tubuh minta istirahat Gitu sebenarnya Beda nasibnya kalau Anda makan rujak Coba makan rujak ngantuk nggak? Nggak ngantuk, karena masih ada enzimnya, vitaminnya, mineralnya Di nasi padang? Nggak ada itu semua Dan nasi padang tidak salah Tidak salah nasi padang Orang padang makan nasi padang dari zaman dulu kan? Betul nggak? Tapi orang padang dulu makan nasi padang Habis makan nasi padang Dia berternak, berkebun, berladang Naik sepeda, bawa gerobak, kebakar kalorinya kita Update status Kan begitu kan kejadiannya kan? Bukan salah di makanannya Meskipun secara kualitas mungkin tidak sama kayak dulu Beras kita zaman sekarang sudah penuh dengan pesisida Sayur kita sudah penuh dengan pesisida Mandul semua orang gara-gara itu Faktanya begitu Karena pesisida itu salah satu pemicu Selain kanker ya Dia pemicu apa itu juga? Kemandulan juga Jadi kalau biasanya Kalau sudah mulai teman-teman memahami ini Maka kata Allah Saya kasih nanti tipsnya Karena waktu kita nggak banyak Saya kasih tips Tapi fahami dulu ini Supaya apa? Supaya jangan zulim lagi dengan badan kita Banyak orang tanya Kenapa sih hidup sehat? Kan kita akan mati juga Betul Tapi pernahkah kita berpikir Ada namanya takdir Yang bisa diubah dengan ikhtiar? Anda sekarang kalau saya tanya Pengen mati kayak apa? Mati kan dipersiapkan Seseorang itu akan mati Sesudahnya kebiasaannya Ya Nggak pengen kita mati Nyusahin keluarga Nyusahin suami, istri, anak, orang tua Dengan penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang Gitu lah Maka Dalam perspektif saya pribadi Saya sering katakan bahwa Hidup sehatnya bagi seorang momen itu Bukan lifestyle Tapi itu bentuk ketaatan dia kepada Allah Bentuk rasa syukur dia kepada Allah Sehingga nanti ketika dia minum madu Minum kuning Minum jahe Dapat pahala Karena dengan itu dia mau ibadah lebih baik Itu dulu dipahami Sudah ngerti nggak sehat Jangan dimakan Gitu lah Contoh misalkan Saya bilang nasi goreng Boleh nggak Anda makan? Boleh kalau Anda mau Kalau saya dikasih nasi goreng Nggak mau Ya Saya lebih milih yang lain Kalau ada air putih Saya minum air putih aja Ya Contoh misalkan Teman-teman di Makassar tanya Bagaimana cara makan Cotu Makassar? Saya ajarin cara makan Cotu Cotu tau kan? Cotu Makassar enak banget kan? Enak Saya ajarin caranya Kan biasanya kalau kita makan Cotu Dikasih jeruk nipis kan? Nah jeruk nipisnya minta Satu mangkok gitu Sambil gelas air Tiga, dua, tiga gelas Peresin jeruknya Minum satu gelas Dua gelas Tiga gelas Kenyang kan? Nah pulang lah Sudah habis itu Boleh sih makan Cotu Boleh makan nasi padang Tapi habit sehat kita Sudah ada belum Ini habit Banyak orang bilang Boleh gak makan? Boleh Kalau apa Tapi pakai perasyarat dululah Mau makan yang kayak begitu Ini jelas-jelas Katakanlah Tadi saya katakan Dengan kondisi kita Gerak kita kurang Puasa Jarang buah Jarang sayur Jarang air Jarang makan begitu tiap hari Itu namanya nyari penyakit Ini kan? Baksu katakanlah Anda butuh baksunya Atau butuh rasanya? Boleh gak makan baksu? Siapa yang larang makan baksu? Tapi masalahnya Anda butuh daging Oke kalau butuh daging Makan daging Jangan baksu Pakai tepung lagi kan? Anda butuh ikan Yang makan ikan Mpe-mpe-nya sekali-sekali Itu yang benar Bukan tiap hari pempe Tiap hari baksu Tiap hari mie ayam Kapan mau sehat? Apa yang terjadi? Sholat ngantuk Ngaji selembar selesai Tidur Apa yang terjadi lagi? Kebanyakan makan kerupu Mentalnya Kerupuk Mental kerupuk itu apa? Bangun malam Susahnya minta ampun Itu mental kerupuk Baca Quran Susahnya minta ampun Boroboro diajak jihad Gak usah bicara jihad Dia melawan dirinya Untuk bangun malam Susahnya minta ampun Melawan dirinya Untuk melawan kantuknya Untuk baca Quran Susah kenapa? Kebanyakan kerupuk Bahasa konotasinya Gitalah Karena makanan Mempengaruhi perilaku Makanan Mempengaruhi perilaku Orang yang makannya Tidak halal Pasti perilakunya Gak baik Baik dari sisi Substansinya Katakan dia makan Makan babi Makan apa Yang gak halal itu Atau substansi Dari Rezekinya Yang gak halal Pasti behavior dia Atau tingkah laku dia Bermasalah Pasti itu Karena seperti itu adanya Jadi kalau anda mau hatinya lembut Bagaimana caranya? Banyakin makan sayur Banyakin makan buah Nanti gampang nangis Nangisnya sama Allah Gitu kan Bukan nangis Bahkan istri pergi Atau mungkin Mobil hilang Bukan Nangis karena Allah Nangisnya karena Allah Gitu ya Jadi itu kata Jadi Klu pertama Atau dua poin pertama Tadi adalah bahwa Kesehatan fisik Kita mulai dari kesehatan kolbu dulu Bagaimana cara menyiatkan kolbu? Do something good for others Lakukan sesuatu yang baik Untuk orang lain Itu Baca Quran Zikir Segala macam Dan Allah Sering kalinya Memberikan kepada kita Apa ya Tanda-tanda itu Untuk menyehatkan kolbu kita Contoh mungkin Ada teman-teman disini Yang anda mungkin Berangkat kerja Tadi pagi Tiba-tiba mata anda Ngelihat Ada pengemis pinggir jalan Atau ada bapak-bapak Ibu-ibu yang pakai gerobak Gitu kan Kemudian Mereka Apa itu namanya Ya dengan Kemiskinan mereka Gitu kan Yang sebenarnya Ada petunjuk Allah disitu Untuk kita Membantu mereka Itu caranya Allah Memberikan itu Saya pribadi Banyak sekali Pengalaman-pengalaman Seperti ini Contoh Adalah sekitar 5 tahun 5-6 tahun yang lalulah Saya pengen beli jam Jam itu untuk saya Ukurannya mahal Tapi saya suka jam itu Waktu lihat di mal Saya lihat Kayaknya bagus nih Kalau saya pakai Mungkin ya Bisa meningkatkan kegantengan Mungkin Asumsi saya lah Mungkin Lucu-lucuannya gitu lah Lalu Mau beli Belum ada dananya Terus saya bilang sama Allah Ya Allah tolong murahkan jam ini Tolong murahkan jam ini Untuk saya Itu Saya bilang gitu sama Allah Dalam bentuk doa Saya lihatin gitu kan Sambil doa dalam hati Ngomong aja Berujar dalam hati Ya ada Ada setahun 6 bulan kemudian Jam itu saya beli Dan bahagia banget kan Beli jam gitu kan Maksudnya laki-laki kan Sukanya jam Kalau perempuan kan tas Sama berlian Terus Lalu Pergilah saya Satu acara Di layar Lampung Tiba-tiba saat itu Lagi nunggu panitia Jemput Saya sholat duha Di musola bandara itu Lalu Lagi baca gitu Sampil saya ada Bapak supir taksi Saya baca Quran Dan apa yang Allah Sampaikan kepada saya Dan kamu tidak akan Sampai pada kebajikan Yang sempurna Hingga kamu menginfakan Apa yang paling Kamu cintai Jackpot kan Judulnya lagi Senang-senangnya jam kan Apa yang saya kerjakan Saya bilang sama Allah Ya Allah saya gak cinta Jam ini Saya bilang Saya buka jam itu Saya kasih ke supir taksi Saya ambil uang Cukup banyak Untuk ukuran beliau Dan feel free banget Jadi kita menembus ambang Threshold Napsunya kita Kalau sampai pada titik itu Maka nanti Teman-teman Anda akan lebih Membutuhkan Satu piring Yang isinya sabar Syukur Ikhlas Tawadu Penyayang Pemaaf Daripada satu piring Yang isinya makanan Paling sehat Sabar Just lebih Anda butuhkan Lebih Anda Rasakan lapar Kepada sabar Tadi daripada Minuman paling sehat Sedunia Nanti kalau sampai pada titik itu Sehingga nanti Apa yang terjadi Akhlak kita Iman kita Emosi kita Akan terus-menerus Allah perbaiki Dengan itu semua Ya makanya Kuncinya sehat Dalam Islam adalah Jangan banyak Makan Ya kalau sekali makan Katakan Anda makan Jangan usah banyak-banyak Dan Allah memberikan Petunjuknya kepada kita Semua teman-teman sekalian Supaya apa Supaya disitu kita belajar Tanda-tandanya Contoh mungkin Sering saya sampaikan bahwa Ada malam Ada siang Ada matahari Ada rembulan Pagi hari ketika Mataharinya Allah Dia terbitkan Ya langsung terjadi Switching hormon Di badan kita Hormon yang awalnya Parasimpatik Berubah menjadi simpatik Ya Hormon malam yang relax Menjadi hormon waspada Gitu lah Maka Itu saat yang Kita mulai beraktivitas Ya Disitu Allah memberikan Tanda-tanda lagi Kepada kita semua Bagaimana Nabi S.W.T. mengajarkan Mengajurkan kepada kita semua Tentang bagaimana Makan Bagaimana sarapan Bagaimana kadanglah Hal-hal yang lain Contoh Jadi kalau Anda yang masih Pagi banyak-banyak makan Saran saya sih Jangan banyak-banyak Pagi-pagi Jangan banyak-banyak makan Karena pagi Bukan waktu yang tepat Untuk banyak makan Ya Kenapa Yang saya pahami Ya mungkin Kalau berbeda Gak apa-apa Ada hormon Yang ada pagi hari Itu hormon Grelin namanya Hormon lapar Itu memang Pagi hari itu Jumlahnya sedikit banget Gak banyak Jadi Pagi jangan Banyak-banyak makan Sedikit Secukupnya Dan makan pun Berkualitas Sedikit tapi Berkualitas Jadi Anda minum Madu Satu sendok Minum zaitun Atau makan Beberapa potong buah Minum segelas air hangat Atau Anda minta Bikinkan istri Kalau sudah punya Iya kan Kalau sudah punya Kalau sudah punya istri Minta dibikinkan Mungkin jahe Dikasih air panas Kasih jeruk nipis Sedikit Atau mungkin Serai Kasih kunyit Kasih jeruk nipis Kasih madu Udah cukup Buat siang Bahkan buat Sampai sore Jadi sudah saatnya Anda mengucapkan Selamat tinggal Kepada abang bubur ayam Abang bakso Abang apa Nasi uduk Itu yang pagi-pagi Kalau mau sehat Kalau mau Mau gak sih Jangan sedih gitulah Sedih banget gak Ketemu lagi sama mereka Gitu kan Lihat aja Apa yang terjadi Tubuh Anda kan Jadi gini Dokter yang terbaik Itu tubuh kita Teman sekalian Dia lebih tahu Daripada dokter manapun Asal apa Asal jangan Bebankan dia Dengan Hal-hal yang Memberatkan badannya Udah tahu Katakanlah badannya Sudah berlimpah Berlimpah rezeki Rezeki lemak maksudnya Udah berlipat-lipat Sana-sini Wajah sudah membulat Masih juga makan Yang kalori tinggi Udah ngerti Harus mengurangi nasi Kenapa harus makan nasi lagi Silahkan makan nasi Tapi gak usah banyak-banyak Satu sendok makan Launya banyak Sayur Tapi jangan sayur nangka Nasi padang pula Sama aja Santan kan Favorit Gak apa-apa Makan nasi padang Di rumah makan padang Banyak kok yang sehat Sayurnya misalkan kan Misalkan tim timun Singkong Gak apa-apa makan itu Makan itu yang banyak Nanti habis itu Bawa rujak Kesitu Kenyang kan Keluar Keluar dari restorannya Gak apa-apa Namanya makanan Kita bisa pilih disini Maksud saya Saya bukan Gak suka ini Tapi kita punya pilihan Semua orang punya pilihan Jadi gitu teman Jadi pagi-pagi Apa yang terjadi Mulai kurangi makannya Kalau anda lihat Bahasa Inggrisnya Sarapan itu apa Breakfast kan Breakfast itu Fast yang di break Maksudnya apa Fast yang di break itu Kan puasa Kita kan tidur Tidur dia kan puasa Sebenarnya kan Gak makan apa-apa kan Nah maka pagi-pagi Nabi Selesam sampaikan apa Barang siapa Yang paginya Makan kurma ajwa Tujuh butir Maka Dia akan terhindar Dari sihir Sampai sore hari Kan gitu Maka pagi itu Saat yang tepat Untuk makan Buah Dan luasa banyak-banyak Makan buah Berapa potong Dengan air hangat Atau mungkin ada Minum kunyit Atau serai Sekala macam Sudah cukup Madu Gak cocok Kalau pagi-pagi itu Makan gorengan Udah badan Udah bersih-bersih Malam gitu kan Terus tiba-tiba Dipersulit lagi Dengan masuknya Tepung Masuknya minyak Sayang Ibaratnya kita puasa lah Puasa Puasa tuh ya makan Buah Kalau gak ada buah Ya air putih kan gitu Seperti itu Itu paginya Boleh gak pilihan diganti Banyak pilihannya Anda mau bubur ayam Saya ajarin cara Makan bubur ayam Mau Mau gak Oke nanti beli bubur Beli kuahnya Kuahnya kan Kuah bubur ayam tuh Terus minta Daun seledi sama daun bawangnya Yang banyak Oke Kan punya tuh dia Dia ada daun bawang Nah kasih Sambal sedikit Udah diaduk-aduk Makan Buburnya mana Ya kan bubur ala kita kan Ya gak mesti pakai Gak mesti pakai nasi kan Gitu Itu cara sayang Kalau mau diikuti Itu jauh lebih sehat Daripada bubur Daripada bubur Yang isinya bubur Apa nasinya kan Buburnya Dikasih kerupuk Dikasih sambal Dikasih ayam potong Ayam broiler Siapa lagi Cakwek Usus Masya Allah Luar biasa Baru setengah jam Masuk kantor Sudah Ngorok Gimana mau sehat Kayak begitu Sayang pak bu Teman saya sayang Badang kita tuh udah Sempurna banget Jangan di Jangan diituin lagi lah Kalau kita mungkin Boleh bermuasa Berapa tahun sih Kita hidup sehat Ramadan pun 30 hari Gak ada sehat-sehatnya Gorengan lagi Tahu lagi Teh manis lagi Bahkan sekarang sirup Sayang badan kita Sebab apa Ibadah itu Kalau dikerjakan Tidak sempurna Pahalanya setengah Orang yang Sholatnya Duduk Setengah pahala berdiri Orang yang sholatnya Baring Setengah pahala Duduk Seperti itu Itu paginya Jadi pagi-pagi Boleh gak makan Boleh Gosa-gosa yang Memberatkan badan Makan buah Anda bayangkan Kata-kata Khalifah Khalifah itu kan Gagam Masa makannya Cilok, cireng, seblak Atau bubur ayam Itu kan Buah Apalagi ya Emang secara Ya emang tidak Scientific Tapi ya bisa kita pakai Bahwa memang gigi kita Itu kan hanya Empat yang Taring Itu cuma empat Gita yang taring 28-nya kan Seri sama geraham Taring itu fungsinya Ngerobek-robek Mengoyak-oyak Protein hewan Ya Maka perbandingannya Sebenarnya 28 atau 85 persen Berbandingan 15 persen Artinya Kalau mau ngikutin Pola gigi Maka kita makan Daging itu Cuma satu minggu Sekali Cuma sisanya Sayur, buah Protein abadi Kalau ngikut gigi Kecuali gigi kita Taring semua Kalau taring semua Kayak kucing kan Tapi harimau saja Setahun sekali Saya pernah lihat video itu Harimau itu dia setiap sekali Allah Allah Beri petunjuk kepada harimau Setiap tahun Satu tahun Dia akan makar rumput Di hutan itu Cari rumput Untuk bersih-bersih badan Harimau itu begitu Kucing sebenarnya Taring semua kan Tapi mungkin karena Zaman susah sekarang Dia kasih tempe makan Kerupuk makan Semua dia makan Tawaduh kucing Kucing nyaman sekarang Kan hasil Ya masih lah dia makan Kadang-kadang Zaman susah Dia tahu Makan sosis gak sehat Tapi dia kasih sosis Makan juga lah Sudah mau diapain lagi Tadi Bagaimana makan Saya praktek begitu Di rumah Lihat kucing kan Kucing tawaduh Zuhud banget Harusnya kan dia makan Daging gitu kan Karena kucingnya Sudah gak makan sehat lagi Ketemu tikus Gak berani dia Lihat Lihat Ada liat gak kucing-kucingnya sekarang Ketemu tikus Kucingnya yang kabur Kenapa? Ya mungkin Kucingnya sudah Kebanyakan makan sayur Mungkin Jadi hatinya lembut Gitu ya Nah nanti baru siang Saya jadi pedoman Jadi teman-teman Banyak cara ya Kita untuk hidup sehat Termasuk salah satunya Mungkin lagi Agak viral sekarang Misalkan anda bikin Impusan ya Dari air Masukin Atau Bawa Paling sederhana Air madu Paling sederhana Datang ke rumah Atau ada bawa madu ke sini Bawa madu Maksudnya madu beneran ya Bukan madu yang lain Bawa madu ke sini And then Di rumah Sebelum di rumah Anda kocok-kocok Jadi anda punya satu air Gitu kan Yang sudah terkocok-kocok Dengan madu Yang sudah menyatu madu Dengan air tadi Itu bisa Paling sederhana Atau kalau enggak Anda bikin air impusan Air impusan malam-malam Misalkan anda Apa itu namanya Bikin Bukan malam-malam 6 jam lah Misalkan bangun malam Atau mungkin Baktu mau tidur Direndam kurma Atau rendam jahe Rendam kunyit Rendam apa Bisa Mudah sekali Gitu kan Tiaginya dibawa Apa yang akan terjadi Kalau anda lakukan Seperti ini Anda sedang Menyelamatkan Gen manusia Kalau teman-teman Di sini anda Belum menikah Dan sekarang Masih nyampah Nyampah itu Makanan enggak sehat Maka Akibatnya nanti Gen Cacapnya itu Akan terwariskan Kepada anak Jadi hati-hati Dengan makanan Banyak sekarang Penyakit-penyakit Yang muncul Pada usia-usia yang Sangat-sangat mudah Gara-gara apa Gara-gara terwariskan Penyakit Atau gen Dari gen yang kelemahan Dari orang tuanya Maka jangan lagi Makan-makanan yang enggak sehat Apalagi yang belum nikah Saya saran saja Karena nanti Hamilnya susah Punya anak susah Kalaupun sudah punya anak Nanti repot Urusan Apalagi sekarang Banyak kasus-kasus Perempuan PCO Endometriosis Impert Bejibunnya luar biasa Gara-gara apa? Salah satunya Gara-gara makanan Itu Minuman Jadi pagi-pagi Misalkan yang suka Masih suka minum teh 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 saset Bisa ganti dengan Minum serai Anda potong-potong serai Kasih masuk air Panas Kasih madu Enak juga Tetap enak Atau pagi-pagi Kalau mau nyobain Bikin jus tempe Tempe mentah itu Dikasih kurma Kasih madu Dibikin jus itu juga enak Ya Lebih sehat Atau makan tempe Tempe mentah Tempe itu kan protein Kalau digoreng Dia rusak Jadi tempe itu Lebih baik dimakan mentah Kalau yang saya pahami Jadi makan tempe Dicuil pakai Madu Wah enak pak Belum pernah kan? Cobain aja Tadi saya ngisi di BSD Ibu-ibu Awalnya mereka pikir Saya bercanda Waktu saya Sana kan ada demonya Jadi disitu Saya bikinin tempe Tempe mentah Sebenarnya gak mentah Tempe itu Kedilinya kan sudah direbus Sebenarnya Dikasih ragi Dan itu adalah Probiotik yang sangat sehat Kasih jahe sedikit Kasih kurma Kasih madu Kasih garam sedikit Dan ibu-ibu itu Langsung speechless Enak Sangat enak Tapi selain enak Dia sangat sehat Sama kayak mungkin Kalau teman-teman pernah ke Korea Atau mungkin disini Restaurant Korea juga ada Korea itu kan punya makanan Yang paling sehat di dunia Namanya kimchi Kimchi itu kan probiotik Permentasi Kita punya Permentasi itu Namanya tempe Tapi jangan digoreng Karena probiotik Biotik itu Kena panas Rusak dia Habislah dia Laginya kalau tempe itu Kalau digoreng Banyak yang akan habis nutrisinya Makanya kita Cegah itu Jangan digoreng Coba hindari Jadi kalau dalam seminggu ini Anda mau challenging yourself Anda mau nantang diri Anda Saya cuma pesannya aja Coba stop Kalau bisa sih Nasi putih Yang kedua Gula pasir Yang ketiga Semua jenis produk tepung Yang keempat Semua jenis produk Yang menggunakan minyak goreng Empat mie aja Anda kerjakan selama seminggu Jadi Akan banyak perubahan badannya Kan judulnya mau sehat Kalau mau sehat Tapi kalau gak mau Ya gak apa-apa sih Ya kalau saya pribadi Emang Mikir banget Kalau makan sekarang Karena apa Karena langsung Bereaksi badan saya Mari pas dibatam Terakhir sebelum tanya jawab ya Panitianya ngajakin saya makan Gak tahu mau ngajak makan apa Ya karena gak ada restoran Yang mereka tahu disana Yang sehat Yang buka malam Ada sih Tapi dia sudah tutup Akhirnya diajaklah Kemakan di suatu rumah makan Gitu kan Saya dikasih makan Saya pesen tom yum Ya Judulnya sih sehat Tapi saya Abis makan itu Langsung bereaksi Tenggorokan saya sakit Ya Gak enak badannya Ternyata ya Bia gitu Micin Fedsin MSG Ya Jadi Begitulah Jadi kita sekarang Membutuhkan tempat-tempat Nongkrong yang sehat Kalau Anda bisa buat Buat Ya kayak di Bandung itu Ada satu restoran Yang saya suka Saya lihat di situ Semuanya healthy food Ya Jakarta belum banyak Ya Jadi semakin banyak Yang kita aware dengan ini Dan lagi-lagi Jangan niatkan sebagai lifestyle Tapi niatkan sebagai Bentuk ketaatan Rasa syukur kita kepada Allah Sehingga nanti Anda minum madu Minum kunyit Minum jahe Dapat pahala Jangan cuma sekedar Ikut-ikutan tren Gak usah ngapain Ya Allah aku makan ini Aku hidup sehat begini Supaya ibadahku lebih baik Kepadamu Maka dapat pahala Per Anda mulai starting Hidup sehat itu Itu dulu Ya Kalau lebih kayak begitu ya Jadi Siang ya makan seperti biasa Ya Nanti malam Sebaiknya malam Jangan banyak-banyak makan lagi Kecuali ya Kalau Anda lihat Kalau saya pribadi makan tuh banyak Ya tapi sekali makan Sekali makan banyak Tapi cukup untuk saya Ya dah habis itu gak makan lagi Ya sisanya apa Lebih banyak ya Kalau gak ketemu sayur Buah air Sayur buah air Itu aja Semakin banyak kita Membiasakan seperti itu Maka insya Allah Semakin tubuhnya Bisa mengkondisikan Dan akan Perlahan-lahan penyakit itu Akan hilang dengan sendirinya Insya Allah Baik Baik Saya kira Makin cukup